Intro Shalom sahabat John Pregador Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih karena sahabat sudah setia mendukung channel ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat John Pregador, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu kasus yang sering kita alami Yaitu kasus ketindihan Tentunya kita pernah mengalami hal ini Dan hal ini bisa terjadi dua faktor Satu, faktor secara medis Yang kedua, faktor secara mistik Nah, kita akan bahas kedua hal ini Medis dan mistik Saya akan menunjukkan faktor secara medis Kemudian, Evan Zisdout Tony akan menunjukkan faktor secara mistik Kenapa seseorang bisa ketindihan Dan kita akan dalami di konten ini Mari kita lihat terlebih dahulu Faktor atau penyebab seseorang bisa ketindihan secara medis Faktor memicu terjadinya ketindihan saat tidur Menurut artikel ini, ada beberapa faktor yang memicu seseorang bisa ketindihan saat tidur Yang pertama, mengalami gangguan mental Meski tidak diketahui apa hubungan pastinya Orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan atau depresi Dilaporkan sering mengalami kondisi rep-repan Orang yang sedang mengalami gangguan mental Juga cenderung minum-minuman berakohol Dan ini diakini bisa memicu ketindihan Faktor yang kedua, salah posisi tidur Kebanyakan orang yang mengalami ketindihan saat tidur Mengatakan bahwa itu terjadi saat posisi tidur mereka Sedang terlentang atau berbaring Sedangkan orang yang tidurnya sering tengkurap atau miring Mengaku jarang mengalami sleep paralysis Faktor yang ketiga, mengidap narkolepsi Orang yang memiliki gangguan tidur narkolepsi Biasanya akan mengalami mimpi atau halusinasi Penderitaan narkolepsi juga dilaporkan sering Mengalami kesulitan berbicara atau bergerak seperti ketindihan Faktor lainnya, memiliki jadwal tidur yang tidak teratur Misalnya, pada orang yang harus bekerja si pagi dan malam bergantian Memiliki anggota keluarga yang juga pernah mengalami kelumpuhan tidur Atau ketindihan tidur Mengalami penyakit obstruktif sleep apea Yang ditandai dengan sumbatan jalan nafas saat tidur Dalam penyebab lainnya ini ada tiga Pertama, jadwal tidur yang tidak teratur Yang kedua, memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami ketindihan Yang ketiga, karena sesak nafas Juga bisa membuat ketindihan Berikutnya, Evan Diss Dautoni akan menjelaskan ketindihan itu seperti apa Mari kita sama-sama menyaksikan Pak Daut, saya mau tanya nih Apa itu Pak Ketindihan? Kok bisa sampai nggak bisa nafas? Nah, gini ya Ketindihan itu ada dua hal Yang pertama, ada setan Nah, kalau itu ada setan Kalau itu ada setan Itu biasanya, ini Michael Itu penunggu rumah Biasanya itu kebanyakan genderu Nah, kebanyakan genderu Atau jenis jin Nah, kalau cirinya itu ketindihan itu ada setan genderu Itu pada waktu dia ketindihan itu Langsung dia melihat rohnya Langsung melihat rohnya Melihat rohnya Selain melihat rohnya Setelah dia sadar pun Bangun tidur Itu masih ada gangguan-gangguan roh jahat Kebanyakan kayak suara-suara di telinga Itu kalau asli yang betul-betul ketindihan Karena kuasa gelap Roh jahat Nah, yang kedua Ada juga ketindihan Bukan kuasa gelap Tapi sesek nafas Atau dampak kejiwaan Atau pengaruh kecapean Bisa terjadi Atau gangguan saluran pernafasan Nah, tetapi itu belum tentu kuasa gelap Jadi kita harus bijaksana Ini kasus setan atau bukan Nah, seperti gini Michael ya Perlu Michael tahu Misalnya kerasukan Ini kerasukan, Michael ya Ini tentang kerasukan Nah, kerasukan itu, Michael ya Itu belum tentu kerasukan masal itu Kerasukan beneran Bisa terjadi Kasus kerasukan masal itu Hanya kasus kejiwaan Histeris Makanya kasus kebanyakan Kasus kerasukan masal itu Ada yang karena Dia stres Mau ujian Mau ujian Stres Di sekolahan Tiba-tiba depresi Setelah itu manifestasi Nah, waktu manifestasi itu Temannya yang stres Ikut sugesti Terbawa Arus sugesti Nah, itu bisa terjadi Kerasukan masal Tapi ini bukan kerasukan roh Itu sifatnya kejiwaan Tapi kalau kasus kerasukan roh bener Kasus kerasukan masal roh Itu beda, Michael Jadi itu Yang kerasukan itu Siapapun yang menyentuh Yang tidak dalam Tuhan Langsung transfer Itu berarti bener Oh, iya, iya Tetapi kalau kerasukannya itu Satu Tiba-tiba ada empat Tiba-tiba itu aja Itu belum tentu Kasus kerasukan Bisa juga itu karena Kejiwaan Karena ada tekanan Histeris gitu loh Nah, tetapi kalau itu Kerasukan bener Kerasukan masal bener Siapapun yang memegang Stres, tidak stres Histeri, tidak stres Langsung kena Itu berarti kerasukan roh Masal bener Dan kebanyakan itu Sekali kerasukan Seratus orang, Michael Ngerti, Michael? Ngerti, ngerti, Pak Kalau kerasukan masal bener Roh itu ya Jadi, pertama satu yang kerasukan Siapa yang megang Langsung kena semua Oh, iya Bisa terjadi Seratus orang berame-rame Tetapi kalau satu ruangan Hanya tiga atau empat Atau lapan Belum tentu itu kasus roh Bisa juga karena Histeris Kejiwaan Tekanan Jadi manifestasi Ada sugesti Kena gitu Tapi itu bukan kasus roh Itu kasus kejiwaan Michael Jadi, kita harus pisahkan Di sini Makanya Pelunya seorang hambatuan Yang di bidang pelepasan Membedakan Ini kerasukan bener Atau kejiwaan Dan perlu Michael tahu Bahwa kasus kerasukan Selama saya pelayanan Saya itu kasus melayani Tentang setan-setan Itu hampir seumur hidup saya Michael Kasus kerasukan Yang pernah saya tangani Hampir seluruh Indonesia Saya keliling Kecuali Aceh Karena waktu saya mau berangkat Ke Aceh Ada tsunami Tak jadi Oh iya iya Kasus kerasukan itu 60% Itu kejiwaan 40% Itu kasus kerasukan Yang sebenarnya Oh jadi lebih banyak Yang karena kejiwa Iya Makanya kalau Psikolog Kalau ini dikira Kasus kerasukan Sama Beda Kasus kerasukan Bukan kejiwaan Beda-beda Gitu loh Karena 60% Senanganin itu Kasus banyak kejiwaan Kasus histeris itu Depresi Stres Gitu tuh Teruskan ingin cari perhatian Gitu Nah Tetapi 40% Itu kasus Kerasukan Yang sebenarnya Nah Cirinya kerasukan sebenarnya Kerasukan itu apa sih Sebenarnya Kerasukan itu adalah Pengambil alihan Jadi roh Roh jahat Masuk dalam tubuh manusia Menguasai Mengendalikan penuh Nah Posisinya orang kerasukan itu Hampir sama dengan Orang pingsan Nah orang kerasukan Ya ini Michael ya Itu Suara berubah Kekuatan 10 kali lipat Melebih manusia biasa Nah itu orang 5 aja Digini langsung Roboh semua Nah kalau orang Kejiwaan Stres kan Dipegang Orang 1 Udah gini-gini Tapi kalau kerasukan 4 orang gak mampu Bisa diatas 10 orang Berarti ketindian itu sama dengan Kerasukan Apa Kalau kayak ketindian itu sama dengan Kerasukan Enggak ya Belum tentu Bisa juga Itu kategorinya masih Kerasukan tapi setengah Bisa mati gak Pak Kalau orang ketindian Ketindian roh jahat Iya Selama ini belum ada kasus Sampai mati Oke Tetapi kalau ketindiannya itu Bukan kena setan Karena Sesak nafas Iya iya Atau pengaruh jantung Atau kejiwaan Kecapean Depresi Itu lain cerita gitu loh Terima kasih Sahabat John Brigadour Sudah mendengarkan cerama Bersama Evangelist Dawit Tony Dengan Pastor Michael Gunawan Saya yakin Dan percaya Kita pasti Diberkati Ada pelajaran Yang kita dapat Dari cerama hari ini Bahwasannya Ketindihan itu Bisa jadi Dua faktor Pertama Karena faktor Mistik Yang kedua Karena faktor Medis Faktor medis itu Bisa terjadi Karena sesak Nafas Kecapean Dan jadwal tidur Tidak teratur Dan sebagainya Sementara faktor Mistik bisa terjadi Karena di rumah itu Ada penghuninya Ada hantunya Sehingga penghuni itulah Yang membuat Seseorang Ketindihan Dan sampai Tidak sadar Dia mungkin Membuka mata Tetapi badannya Tidak bisa digerakkan Itulah ketindihan Apakah Sahabat John Brigadour Pernah mengalami Ketindihan Lalu apa Solusi Yang diambil Ketika ketindihan Terjadi Apa yang dilakukan Sehingga tidak Ketindihan lagi Bisa diceritakan Di kolom komentar Pastinya akan Memberkati Sahabat-sahabat Yang lain Kita berdoa Agar rumah kita Dikuduskan Agar tempat tidur Kita dikuduskan Sehingga kita Tidur boleh nyenyak Boleh tenang Dan terhindar Daripada ketindihan Kita percaya Rumah kita Kudus Demi nama Yesus Terima kasih Sudah mendengarkan Diskusi cerama hari ini Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Mari kita Akhiri Dengan berdoa Tuhan terima kasih Buat hari ini Kami sudah belajar Satu hal Tentang Faktor Terjadinya Ketindihan Bisa secara medis Maupun secara mistik Kalau itu secara mistik Kami mendoakan Rumah kami Tempat tidur kami Kuduskan Sucikan Dari kuasa Setan dan iblis Sehingga kami Boleh tidur Dengan lenyak Dengan tenang Dengan nyaman Kami boleh Bangun dengan tubuh Yang segar Kalau itu karena Medis Tuhan Tolong kami Agar Tuhan Berikan kami Kesembuhan Dalam kehidupan kami Sehingga kami Tidak sesak nafas Dan lain sebagainya Berkatilah kami semua Berkati pendengar John Pregado Demi nama Yesus Amin